selamat menikmati bahkan penemuannya itu tidak pernah ditemukan oleh nelayan lain sebelumnya lalu penemuan apa saja sih yang telah berhasil mereka temukan? mulai dari penemuan muntahan ikan paus, lobster, nilai meliaran, hingga makhluk misterius yang satu ini tau gak kira-kira apa? yuk langsung saja kita simak baik-baik videonya manusia paling beruntung 6 temuan langka yang sangat diincar oleh semua orang penemuan muntahan ikan paus di Thailand seorang nelayan Narong Petjarat menemukan muntahan paus langka di pantai Thailand muntahan paus berat 30 kg itu nilainya mencapai lebih dari 1 juta ponsterling atau sekitar 19 miliar rupiah dikutip mojala setempat kepastian bahwa bongkahan tersebut adalah benar muntahan paus didapat setelah nelayan tersebut membawanya ke para ahli di Universitas Prince of Songkla yang mengidentifikasinya sebagai ambergris untuk diketahui, ambergris merupakan zat tidak dapat dicerna yang dimuntahkan oleh paus sperma yang mebeku dan mengapung di permukaan laut ini disebut juga sebagai hartai karun laut dan emas mengambang sebab dapat dijual hingga 30 ribu ponsterling per kilogram gumpalan ambergris yang ditemukan oleh nelayan tersebut mempunyai berat sekitar 30 kg yang dijual dengan harga lebih dari 1 juta ponsterling atau lebih dari 19 miliar rupiah menurut National Geographic, nilai ambergris terletak pada perannya dalam industri wangian karena parfum kelas atas menggunakannya untuk memperbaiki aroma pada kulit manusia zat tersebut diproduksi oleh paus sperma saat saluran ampedu di saluran pencernaan membuat sekresi atau memudahkan lewatnya benda besar atau tajam paus memutahkan lendir yang mengeras dan mengapung di permukaan laut penemuan mutiara orangnya langka di Thailand seorang nelayan asal Thailand menemukan mutiara orangnya yang diakini sebagai salah satu jenis mutiara termahal dunia nelayan bernama Hachai Nyom Decha tersebut awalnya sedang berada di pantai untuk mengumpulkan kerang pada 27 Januari setibanya di rumah, kedua bersaudara itu memberikan kerang itu kepada ayah mereka untuk dipersihkan begitu sang ayah membuka cangkang kerang dia menemukan mutiara orangnya yang langka mereka memeriksa mutiara indah berwarna orangnya seberat 7,68 gram itu beberapa tetangga akhirnya mengatakan bahwa mutiara tersebut sangatlah mahal harganya setelah kabar temuan menyebar, salah satu calon pembeli dari China tertarik untuk membelinya dia bersedia membayar sebesar 10 juta baht atau 4,6 miliar rupiah mutiara orangnya disebut juga sebagai mutiara melu mutiara ini langka karena tidak seperti mutiara lainnya dan hanya dapat diproduksi secara alami oleh spesies siput laut yang disebut melu-melu Daily Mail melaporkan mutiara melu biasanya ditemukan di Laut China Selatan dan Laut Andaman di lepas pantai Buruma Penemuan Lobster Kuning di Amerika Biasanya, lobster yang ditemukan manusia memiliki jangkang berwarna kecoklatan atau kehitaman ada juga lobster yang langka, yaitu lobster yang memiliki jangkang warna biru namun ada lobster yang lebih langka lagi, yaitu lobster yang memiliki jangkang warna kuning beberapa waktu lalu, seorang nelayan lobster bernama Marley Bob menangkap saikor lobster kuning di Teluk Main Lobster kuning merupakan lobster yang sangat jarang ditemukan Nelayan lobster yang menemukan lobster kuning ini pun membawanya ke pusat ilmu Kelautan University of New England Peneliti di University of New England memang sedang melangsungkan penelitian tentang lobster di perairan main Oleh para peneliti pusat ilmu Kelautan University of New England lobster itu diberi nama Banana Menurut peneliti, banana memiliki berat tubuh sekitar 0,45 sampai 0,68 kg Lobster kuning ini hanya ada satu di antara 30 juta ekor lobster Ini lebih langka dibandingkan lobster biru yang hanya ada satu di antara 2 juta lobster Warna jangkang lobster yang langka seperti warna kuning itu disebabkan karena adanya mutasi atau perubahan genetik pada protein yang terikat dengan pigment warna jangkangnya Hal yang sama juga bisa membuat saikor lobster memiliki jangkang warna biru Penemuan Produk Apple Inc. di Indonesia Bukannya mendapatkan seorang nelayan mendapatkan barang-barang mewah saat melaut Nelayan ini menemukan sejumlah barang elektronik produk Apple yang terkenal dengan harga selangit itu Nelayan itu diketahui sedang melaut di perairan Bangka Belitung Di long video, perahu nelayan itu dipenuhi dengan banyak kardus yang berisi barang-barang elektronik Sang nelayan menemukan kardus-kardus itu mengapung di lautan Ia pun langsung mengambil kardus-kardus yang berukuran cukup besar itu ke kapal kecil miliknya Setelah berhasil diangkut, nelayan itu mulai membuka kardus itu Ia pun shock saat mendapati sebuah kardus berisi puluhan ponsel iPhone keluar Apple Keluaran Apple Nelayan itu juga membuka kotak ponsel itu Dan menemukan iPhone 13 berwarna hitam di dalamnya Tak sampai di situ, kardus lainnya juga berisi produk Apple yang tak kalah mahal Jika Anda menyukai video ini, silakan klik like dan subscribe Untuk mendapatkan video update terbaru dari kami Nelayan itu melihat ada sejumlah iPad sampai laptop Macbook di kardus-kardus tersebut Seluruh temuan itu langsung dibawanya ke rumah Ia kemudian mulai membuka seluruh isinya bersama keluarganya Salah satu anggota keluarga lantas menjelaskan Harga satu buah ponsel iPhone juga dijual sekitar 13 juta rupiah Diperkirakan, nelayan itu bakal mendapatkan puluhan juta hingga jika menjual barang-barang tersebut Penemuan ikan purba kolek hans di Madagaskar Sekelompok nelayan pemburu hiu di Madagaskar, Afrika Selatan Tanpa sadar telah menemukan kembali populasi ikan purba yang diyakini hidup mendahuli dinosaurus Dan dianggap telah punah oleh komunitas ilmiah Penemuan ikan yang dikenal sebagai koelak hans Telah mematahkan anggapan kepunahan ikan purba tersebut Dan membuktikan mereka masih dalam keadaan hidup dan sehat di samudera India Barat Di lepas pantai Madagaskar Para nelayan menggunakan jaring laut berteknologi tinggi yang dapat mencapai tempat pada kumpulnya ikan koelak hans Sekitar kedalaman 100 hingga 150 meter di bawah permukaan air Sementara koelak hans bisa hidup di bawah laut pada kedalaman antara 100 dan 500 meter Mereka termasuk dalam kelompok ikan purba yang asalnya dapat ditelusuri kembali 420 juta tahun yang lalu Spesies ikan koelak hans atau latimeria kalum naib Yang hidup di samudera India Barat diklarifikasikan sebagai sangat terancam punah oleh IUCN Sedangkan spesies serupa yang ditemukan di laut sekitar Indonesia Elmenadoinsis diklarifikasikan sebagai rentan punah Ikan Tombak Utara Ikan Tombak Utara atau juga disebut Paik Utara mempunyai nama ilmiah Exos lucius Adalah spesies ikan karnivora dari genus Eoshox Mereka khas perairan payau dan tawar di belahan bumi utara Paik dapat tumbuh hingga ukuran yang relatif besar panjang rata-rata sekitar 40-55 cm Dengan panjang maksimum yang tercatat hingga 150 cm Dan berat yang dipublikasikan 28,4 kg Tombak Utara paling sering berwarna hijau zaitun Berbayang dari kuning ke putih di sepanjang perut Bagian sayap ditandai dengan bintik-bintik pendek seperti batang Dan beberapa hingga banyak bintik gelap pada sirip Terkadang siripnya berwarna kemerahan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!